Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya bersama channel FK Produksi Terima kasih sudah mengklik video ini Yang baru menemukan channel ini Selamat datang di channel FK Produksi Jadi ini adalah Kabinet dengan Pintu sliding Ini nanti kabinet ini digantung di tembok Dengan pintu sliding Bagaimana cara membuatnya Bagaimana cara memprosesnya Langsung saja disimak ya Jadi ini proses dari awal sampai akhir Jadi video ini agak panjang sedikit ya Tapi ini prosesnya dari Bahan baku Sampai finishing Oke langsung saja ya Selamat menyaksikan Seperti biasa Pertama kita merakit bodinya ya Ini bodi atas bawah Sudah dibuatkan Untuk prilas slidingnya nanti Untuk cara proses pembuatan Rail slatingnya Atau dudukan rail slatingnya Linknya ada di pojok kanan atas ya Untuk kabinet ini Yang sedang kita buat adalah Dimensinya Lebar itu 40 panjangnya 114 cm Menggunakan 18 ml Block min Atau block port melanin Untuk menutup bagian belakangnya Biasa ya Kita menggunakan Melamin 3 ml Untuk gantungan Lalu dilem Dan juga disekrup Untuk penyekrupan Bagian gantungan ini Dimaksimalkan ya Karena Gantungan ini adalah Titik tumbuhan Atau kekuatan dari Kabinet ini Sangat menggantung Di dinding Berhubung ini kabinet Posisinya ada di pojok ya Jadi di pertemuan Ditambahkan 4 cm Untuk bagian frame Lanjut penempelan HPL ke body Sadarnya seperti ini Silahkan disimak ya Teman-teman ya Apabila kita menempelkan Seorang diri Atau sendirian Itu wajib menggunakan Alas ya Jadi potongan Kayu-kayu kecil Ini untuk mencegah Supaya Penempelan HPLnya Tidak melenceng Atau gagal Untuk video Pembuatan Atau tutorial Cara membuat Alat untuk Lime edging Linknya ada Di pojok Kanan atas Pembuatan Lanjut penempelan Edging Untuk Bagian body depan Jadi kita tempelkan Edging Ini menggunakan Edging PVC Warnanya itu Sesuai dengan Warna HPL Disini kita rapihkannya Nanti pertama Menggunakan Trimmer ya Setelah menggunakan Trimmer Lanjut kita Memakai Taco Edging Trimmer Jadi untuk Membuat sudut Itu agar Tidak tajam Kita memakai Taco Edging Trimmer Nah untuk Pertemuan Sudut Antara Edging Kita potong Menggunakan Cutter ya Jadi potongannya Miring 45 derajat Kalau kata orang-orang Sih ini potongan Manis Lanjut kita Menggunakan Taco Edging Trimmer Untuk membuat sudut Itu melengkung Atau Agar sudut Itu tidak Tajam Jadi kalau Diraba itu Nanti hasilnya itu Halus Seperti tidak ada Bagian yang Tajam Caranya Seperti pada video Ya Untuk bagian body Sudah selesai Sekarang kita Mengerjakan Bagian pintunya Terutama kita Memasang Roda sledding Untuk memasang Roda sledding Kita harus Membuat Dudukannya dulu ya Jadi Pintu Itu Dibuat cohabkan Nah disini Kita memakai Mall ya Mallnya Khusus di luar Untuk memasang Roda sledding Untuk video Tutorial Cara membuat Mallnya Linknya ada di Pojok kanan atas Setelah Pemasangan Ruda selesai Lanjut Kita akan membuat Dudukan untuk Handle tanam Jadi kalau Pintu sledding itu Handlenya Menggunakan Handle tanam Disini juga Kita memakai Mall juga ya Mall yang dibuat Khusus untuk Handle tanam Untuk video tutorialnya Juga Ada di Pojok kanan atas Prosesnya Seperti dalam video Jadi setelah Roda dipasang Kita Fitting dulu ya Jadi kita Pasang dulu Ke Railnya Kita harus Cek Jadi harus Memastikan Semua benar-benar Berfungsi sesuai Sebagaimana Maksudnya Baru kita lanjut Ke proses Selanjutnya Lanjut Kita Menempelkan HPL Pada pintu Jadi Roda-rodanya Itu nanti Kita lepas Lagi Dan juga Untuk Dudukan Handlenya Nanti kita Beri tanda Jadi Untuk posisi Lubangnya Nanti Supaya Tidak Salah Untuk proses Penempelan HPL Seperti Dalam Video Munggu Silakan Dilanjutkan Disini Literat P completing Dilanjutkan Jepang Keluar under Dia Dalam Dia selamat menikmati PL edging sudah selesai sekarang kita memasang handle nya handle nya cukup dilem lalu diklaim prosesnya seperti dalam video jadi itu diklaim sampai lemnya benar-benar kering sekarang kita pasang pintunya karena sudah selesai pintunya kita pasang terima kasih yang sudah menonton sampai akhir terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video-video FK berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati